Rencana mutasi pejabat disampaikan Wali Kota Makassar usai melakukan evaluasi kinerja pejabat di 2022 ini. Muhammad Ramdan Pumanto menyebut sejumlah kepala dinas gagal menjalankan program strategis hingga di sejumlah program tak dapat direalisasikan tahun ini. Program yang gagal direalisasikan yakni Mall Pelayanan Publik atau MPP, Makassar Corp City Arena, sekolah terintegrasi, hingga pembangunan sirkuit Untia. Dhani Pumanto memastikan mutasi ini akan dilakukan dalam waktu dekat. Dari lorong wisata, ini lagi bikin beberapa avatar, sudah masuk lorong wisata. Nah nanti kalau dicoboh selesai, itu pakai itu. Jadi bersamaan selesai, bersamaan selesai itu. Sementara didikin juga, tadah saja pokoknya. Apakah ada OPD yang progresnya lamban Pak Urtel? Banyak. Kemungkinan ada saya ganti, ada yang saya menjawabkan. Dan saya kira agak banyak saya... Nanti nih, karena terkait dengan program yang tidak jalan. Tidak jalan. Kalau tidak jalan, untuk apa? Dikasih jabatan baru tidak jalan. Untuk apa kalau diperintah tidak memuli perintah? Untuk apa dikasih anggaran tidak jelas? Untuk apa? Sudah cukup kan kita percaya?